Hai Halo ketemu lagi dengan saya Yohannes Loser di channel pendidikan ini jangan lupa subscribe ya channel ini supaya channel pendidikan ini semakin berkembang Terima kasih semuanya Halo ketemu lagi dengan Yohannes Loser tutorial kali ini Yohannes Loser akan mengajarkan kalian cara membuat folder menggunakan handphone atau Android Oke kalau sudah pastikan kalian sudah sign in menggunakan akun GSE jika sudah sangin kalian menuju ke titik sembilan jika sudah masuk ke titik klik sembilan kalian menuju ke Google Drive jika sudah menuju ke Google Drive ya kalian menuju ke icon tanda plus klik kemudian create new folder jika sudah ketikan kelas kalian sebagai contoh Yohannes Loser juga akan mengetik kelas 46 kemudian nomor absen 2 dengan nama Yohannes Loser strip dik 2020-2021 kemudian klik create jangan sampai salah ya formatnya Oke jika sudah artinya kalian sudah punya folder pribadi folder tempat penyimpanan kalian mengerjakan tugas-tugas atau praktik TIK Oke terima kasih ini tutorial sederhana membuat folder menggunakan Google Drive sampai jumpa di tutorial selanjutnya bye Oke kita akan lanjut tutorial selanjutnya membuat folder menggunakan laptop atau PC jika kalian sudah buka browser jika kalian sudah buka browser Arahkan browser kalian ke google.co.id kemudian kalian sign in Oke jika sudah sign in kalian masuk menggunakan akun GSE yang dari sekolah Ya, masukkan email secara benar, kemudian ketikkan passwordnya dengan benar, kemudian klik next. Jika sudah sign in, kalian menuju ke titik 9, kemudian langsung menuju ke Google Drive. Cara membuat folder di Google Drive itu sangat mudah, kalian tinggal masuk ke icon plus atau new, diklik satu kali, kemudian klik folder. Kemudian ketikkan kelas, sebagai contoh, Loso akan membuat kelas 47, strip, nomor absen, 2, ini sebagai contoh saja, kemudian nama lengkap kalian. Johannes Loso menggunakan nama Johannes Loso, kemudian TIK 2020-2021. Jangan sampai salah ya formatnya, kemudian klik create. Oke, folder kalian sudah ada di sini. Sangat mudah bukan? Oke, itu saja tutorialnya sangat sederhana ini. Jangan lupa dipraktekkan ya. Terima kasih. Terima kasih.